Disclaimer, terlebih dahulu, cerita dalam video ini merupakan hasil karya, imajinasi, dan bersifat fiksi belaka. Segala kesamaan dengan nama tempat atau kejadian nyata hanyalah suatu kebetulan. Kami tidak bermaksud menyinggung pihak manapun melalui cerita ini. Cerita ini hanya bersifat hiburan dan bukan ajakan atau meniru tindakan apapun yang digambarkan dalam video. Penonton diharapkan dapat membedakan dengan bijak antara realitas dan fiksi. Melanjutkan dari part sebelumnya, dimana saat ini, Jiao-Jiao sudah terjebak dalam ilusi yang dimainkan oleh Cu Tia Xiao. Dengan kondisi yang ada membuat dia pun mulai berkata, 3000 gulungan dunia fana, aku tak pernah menyangka kalau bocah hilang akan memahami formasi yang begitu kuat. Tapi hanya api dan asap dunia fana, apakah dia pikir bisa menjebaku? Jiao-Jiao juga menambahkan, 3000 api tidaklah cukup untuk membentuk dunia fana yang sesungguhnya. Masih ada jejak yang dapat ditemukan. Kini aku menemukan ini, selama aku mengikuti lintasannya, aku bisa menghancurkan formasi itu. Asal aku cukup cepat, aku bisa mengejarnya dalam waktu kurang dari 100 nafas. Dan ketika ini terjadi, Cu Tia Xiao mengatakan kepada Liu Ling, dalam 3000 gulungan dunia fana ini, mereka yang mengerti dapat menempuh jarak 100 mil dalam sekejap mata. Mereka yang tidak mengerti tidak dapat bergerak sedikitpun. Seperti yang diharapkan dari sang ratu ini, dia menemukan cara untuk menghancurkannya dengan sangat cepat. Liu Ling yang tawakan hal ini kemudian berkata, Tuhan muda, dengan kecepatannya, dia akan segera menyusul kita apa yang harus kita lakukan. Mendengar hal ini, Cu Tia Xiao kemudian mengatakan, Mengurangi kecepatan dia, mengejar kita dari kecepatan kita melarikan diri. Aku harap kecepatannya lebih dari 200 nafas. Soal hitungan yang semacam ini, Liu Ling harus mengerjakannya tanpa ragu. Liu Ling yang mendengar itu berkata, Tapi Tuhan muda, bagaimana jika aku salah? Cu Tia Xiao yang mendengarnya lantas berkata, Kalau begitu mari kita mati bersama, tapi aku yakin Liu Ling kau pasti bisa melakukannya. Yang Liu Ling mulai melakukan sebuah proses. Di sana, dia pun mulai mengajak Tuhan muda untuk pergi ke timur kota, Toko Sevenly. Saat ini juga, sosok dari Xiao Xiao tiba di tempat itu dan dia sadar, Jika Cu Tia Xiao baru saja pergi. Dia kini berkata di dalam hatinya, Cu Tia Xiao meninggalkan batu di setiap tempat yang dikunjunginya. Mungkin dia punya rencana lanjutan. Untuk jaga-jaga, saya akan kumpulkan semuanya. Kini proses kejar-kejaran terus terjadi. Mereka mulai mengunjungi Seven Broket Harikor, Kemudian menarauan Hua, Hingga akhirnya tibalah mereka di sebuah tempat yang tampaknya sangat berbahaya. Liu Ling disana mengatakan, Tuhan muda, saya telah berusaha sekuat tenaga. Mendengar hal ini membuat Cu Tia Xiao lantas berkata, Sudah 300 kali bernapas, ini cukup hebat. Serahkan sisanya pada aku. Liu Ling yang tahu akan hal itu berkata, Kalau begitu Tuhan muda, berhati-hatilah. Segala sesuatunya harus siap di luar. Liu Ling akan kembali dan menemui Tuhan muda. Seselah itu tibalah Jiao-Jiao disana dan mengatakan, Inikah batas antara ilusi dan realita? Kau pada akhirnya tidak akan bisa lepas dari genggamanku. Meski telah berada dalam kondisi yang semacam itu, Cu Tia Xiao tetap tersenyum dan berkata, Hmm, benarkah? Kenapa Masuri sudah ada di sini? Mengapa? Dia tidak keluar untuk menyambutku. Dan selain itu, Jiao-Jiao dikejutkan dengan formasi pembunuhan ilusi. Dia yang tahu akan hal ini kemudian berkata dalam hatinya, Para kultifator ini berada pada level tertinggi alam bawah Mingyuan, dan yang terendah berada pada level ketujuh pemurni yang sejati. Pocah ini baru saja berada di level keempat pemurni yang sejati. Bagaimana dia bisa mengendalikan perubahan yang semacam ini? Kini, Jiao-Jiao mulai mengatakan kepada Cu Tia Xiao, Aku tak menyangka, Kau masih punya waktu untuk mengubah formasi saat kau dikejar olehku. Tia Xiao, Sepertinya kecuali kau mati, Yun Er tidak akan pernah mempunyai kesempatan untuk bangkit. Kini dengan lantangnya, Cu Tia Xiao tidak peduliakan hal itu dan bergegas mengaktifkan formasi pembunuhan. Yah, Si Jiao-Jiao benar-benar terkepung di sana, Tapi, Diakini cukup pede untuk mengalahkan mereka semua. Duel mulai terjadi di tempat itu. Di sini tanpa ragu, Jiao-Jiao menggunakan teknik tarian amukan ular emasnya, Untuk menghapus, Semua yang ada di sana. Yah, Pergerakan dari Jiao-Jiao benar-benar mengejutkan banyak pihak. Jiao-Jiao menggunakan tenggerokan poinik sembilan surga, Untuk menumpaskan musuh-musuhnya itu. Hingga akhirnya, Semua telah tersapu bersih. Kini dengan pedenya, Jiao-Jiao mengatakan, Hmm, Anak yang hilang. Apakah hanya ini kartu trufmu? Mengetahui hal ini, Cu Tia Xiao lantas berkata, Luar biasa. Kupikir, Setidaknya itu bisa menahanmu, Selama 10 nafas. Saya tak menyangka rasanya seperti memotong melon dan sayur. Kini dengan lantang dan pedenya, Jiao-Jiao kembali melakukan penyerangan ke arah Cu Tia Xiao itu. Namun, Sayangnya, Si Cu Tia Xiao kini menegaskan, Fokuslah, Karena tadi bukanlah kartu truf saya. Tiba-tiba, Ada penghalang yang menghalangi jalan Jiao-Jiao ketika dia mencoba menyerang Cu Tia Xiao. Dengan kondisi yang ada ini membuat, Cu Tia Xiao kemudian berkata, Sebelum kau menerobos penghalang, Aku masih bisa melarikan diri dengan tenang. Jiao-Jiao yang tahu akan hal ini kemudian berkata, Kau mau kabur, Tidak mungkin kubiarkan. Yah, Tanpa pikir panjang lagi, Jiao-Jiao menggunakan teknik terkutuknya, Teknik rasa api sejati. Efek yang sangat dominan terjadi di sana adalah ledakan yang sangat keras menimpa tempat itu. Penghalang itu pun hancur seketika dan Jiao-Jiao kini menegaskan, Sekarang Anda tidak punya kartu truf lagi. Cu Tia Xiao pun kini sudah khawatir dengan keadaannya. Dia pun kemudian tertusuk oleh si Jiao-Jiao di sana dengan tusukan tingkat tinggi. Meski mendapatkan tusukan yang semacam ini, Cu Tia Xiao kemudian tersenyum dan berkata, Hmm, apakah kau yakin telah mengalahkanku? Tiba-tiba, Jiao-Jiao sangat terkejut ketika dia menyaksikan jika ini bukalah tubuh dari Cu Tia Xiao. Dengan kondisi yang ada ini, Membuat Jiao-Jiao akhirnya paham jika yang ada di hadapannya merupakan si Cuming. Dan kini di ngelantang juga Cu Tia Xiao menegaskan, Jiao-Jiao sudah kubilang kau akan mati dengan kematian yang mengerikan. Jebakan ini benar-benar di luar ekspektasi siapapun. Bahkan Jiao-Jiao sangat khawatir dengan keadaannya. Dia mau tak mau terjebak dalam situasi yang sangat tidak beruntung ini. Dan apakah yang akan terjadi? Selanjutnya par ke-9 berakhir sampai disini dan ini mentok lagi guys. Karena ini adalah manhua yang baru.